Kita kepingin di Medan, siapapun orang yang pilih Medan, seorang anak Medan ini bangga dengan cakap anak Medan. Cakap anak Medan itu unik, khas, dan punya sejarah peradaban yang panjang. Dan bukan bahasa pasaran, bukan bahasa slang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Depara Talk. Kali ini kita akan membahas tentang Kamus Cakap Anak Medan langsung dengan penulis bukunya, Bang Coking Susilo Sake. Dan bagi Anda yang menonton video ini, saya perkenalkan dulu narasumber kita kali ini. Ini kalau bagi saya pribadi, Bang Coking ini adalah suhu guru yang ngajarin nulis senior dengan abang. Nah, kalau di sehari-hari Bang Coking ini adalah wartawan, wartawan senior di Kota Medan, juga budayawan, seniman, pengurus bola, dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita ngobrol dengan Bang Coking ini, ini banyak nih yang bisa diomongin, bisa dari sisi budaya, sejarah, politik lokal, bola. Apalagi sekarang Bang Coking juga suka sepeda juga, saya lihat di sosmednya. Nah, tapi kali ini kita akan ngomongin buku nih, Bang Cakap Anak Medan. Nah, yang pertama tentu Cakap Anak Medan ini kan sebuah hal yang unik ya, karena selain dipergunakan oleh orang-orang Medan, juga banyak dipergunakan oleh orang-orang luar Medan yang datang ke Medan gitu Bang. Jadi saya banyak bertemu orang di Jawa, karena saya sekarang tinggal di Jakarta, banyak bertemu orang yang bilang, sering menonton acara-acara di Youtube, itu karena suka dengan lokat Medannya gitu. Nah, sebenarnya Bang, apa yang menarik dari Cakap Anak Medan ini? Sehingga Bang juga tertarik untuk membuatnya sebagai buku. Jadi, pertama itu bahwa Cakap Anak Medan ini adalah sebuah produk budaya. Orangga kebudayaan masyarakat Kota Medan. Dan Kota Medan itu sesungguhnya masyarakatnya unik. Sangat unik dibandingkan dengan Kota Besar terakhir. Bahwa Kota Besar sebagaimana rajinnya adalah Kota yang multikultur. Namun di Medan ini, Kota Medan itu tidak sekedar multikultur. Namun juga di Medan itu yang menarik, dan bahkan satu-satunya, di mana sebuah kota tidak ada satupun etnis yang mendominasi etnis lainnya. Jadi di Medan ini dikenal etnis tempatannya itu adalah etnis Melayu di sini, dan etnis Karu di Hulu dan etnis Melayu di Hulu. Kemudian etnis pendatang mayoritas itu di Jawa, dan etnis yang menguasai peripunan yang di Cina. Namun dari etnis ini tidak ada satupun yang mendominasi atau menghidromoni etnis lainnya. Jadi percampuran etnis, percampuran budaya di Kota Medan itu sangat unik dibandingkan kota-kota lainnya. Dengan demikian, Cakap Anak Medan sebagai produk percampuran etnis tadi, juga menjadi unik sesungguhnya. Cuma sampai saya mengingat dalam buku itu, Cakap Anak Medan ini tidak ada satupun dokumentasi dalam bentuk buku yang mendokumentasikan kota-kota Cakap Anak Medan ini. Itu satu hal yang mendorong saya mendidikan buku ini. Kedua, ada satu priode di mana pada saat banyak anak-anak belajar menempuh pendidikan lebih tingginya di Jawa, dan kemudian mereka pulang. Itu ada priode bahwa mereka merasa Cakap Anak Medan itu adalah Cakap Anak-anak pasaran. Sehingga Cakap Anak Medan itu dianggap tidak layak menjadi Cakap di kalangan kampus misalnya, atau di kalangan perbincangan perbincangan linia. Padahal sesungguhnya Cakap Anak Medan itu rajin juga terjadi di kampus, atau di acara-acara linia. Nah, jadi target pertama kayak saya itu dokumentasi, dan kedua, mensosialisasikan Cakap Anak Medan. Bahwa Cakap Anak Medan itu seungguhnya unik dan keren. Itu berkarya terdekat. Nah, kalau gini Bang, kalau pers kan, pada zaman saya kuliah dulu jarang saya lihat itu, koren-koren Anak Medan itu menggunakan atau memasukkan islah Medan. Yang paling-paling dulu pernah saya ingat, di Waspada pernah ada kata, apa, apa, libas misalnya, kalau bikin bertabah olah libas, atau misalnya manyoma, gitu-gitu. Tapi kalau saya lihat, sangat jarang. Apakah abang melihat, media juga berperan ini untuk membuat Cakap Medan ini dilupakan orang? Ya, jadi itu juga menjadi masalah, bahwa ada satu periode di mana koren-koren Medan itu menganggap Cakap Anak Medan itu, kalau Cakap Anak Medan itu, kalau Cakap Anak Medan itu, apalagi pada saat itu, pada periode, gincang-gincangnya kita mengkempanyikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, 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 ya. Tapi ketika Jauh Kosturut menerbitkan Cakap Anak Medan, misalnya, itu salah satu ciri khas, yang mendongkrak otak Cakap Anak Medan itu adalah keberanian menggunakan kosa kata-kata Anak Medan menjadi gaya berita mereka, gitu. Betul-betul. Tidak bisa ditunggul. Dan sampai sekarang, langkah-langkah itu banyak ditutup oleh saya ingat itu, Bang. media-media lainnya. Karena angkatan saya, apa namanya, Buah Medan Express dan sebagainya, yang kita bikin ada Amangoi, segala macam waktu itu, ya. Ada dubit rubrik yang pakai istilah lokal, ya. Waktu itu, ya. Ya, ya. Dan itu kan sampai sekarang, benar-benar banyak media yang menyutupi dalam kaitu. Nah, gini, Bang Nas. Sekarang ini kan setelah zaman sosmed, ini kalau saya lihat, banyak orang-orang luar itu yang menyukai lokal medan ini. Ini terbukti dari banyaknya akun-akun sosmed itu yang pakai lokal medan dan laku. Misalnya, ini saya catat ya, ada, kalau di Instagram dan YouTube itu, ada Mak Gandam, ada Mak Beti atau Arief Mahamat, ada Taukoy Tembung, ada AF2C, ada Maele, ada Warintil sekarang. Nah, semuanya itu kan lokal medan, makanya dia tuming. Nah, kalau berapa gimana nih peran mereka ini, Bang? Saya pernah melihat, menonton beberapa tayangan mereka, bahwa di suatu hal, di suatu sisi, saya bangga bahwa mereka berani menampilkan lokal medan sebagai kiri khasnya. cuma di suatu hal berangkali ada juga kelemahan berangkali, bukan kesalahan gitu, bahwa kalau kata cakap medan itu kan kerasnya, keras aksentulasinya itu, kerasnya itu beda dengan sehingga kita bercampur antara kerasnya aksent batak, toba, dengan medan. Itu sejujurnya beda gitu. beberapa tayangan itu saya lihat sebetulnya lebih lebih aksentnya itu apa? Aksentnya itu aksent toba gitu. Lokatnya aja yang dilokat-lokatkan juga. Ah, dilokatkan negan, tapi sebenarnya bahasanya pun di Indonesia ya. Akarkan masih lebih mendekati karakter toba. Iya, iya, iya. Tapi, itu pun kelaman sedikit aja lah. Karena mungkin yang paling gampang, paling populer di luar kan mungkin merah itu diangkat teknis toba gitu, batak toba gitu. Padahal setelah tidak, logat medan itu lebih, 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 tidak sekeras logatnya batak toba gitu. Jadi sebetulnya di, di, di kosa katanya ya, bukan di aksennya sebenarnya ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Karena selama ini orang-orang itu kalau udah, kalau udah beraksen medan udah menganggap itu cakap medan, padahal kosa-kosa kata Mas Indonesia semua. Iya, 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 iya. Jadi sebetulnya kosa kata anak medan itu kan dia ada yang, ada yang memang diserap diserap dari dari bahasa bahasa asing, dari bahasa enis lain menjadi bahasa cakap anak medan, ada juga yang perubahan makna gitu. Iya, iya, iya. bukan logatnya logat medan sendiri ya, tapi kosa katanya itu sendiri ya. Iya, iya, iya. Perubahan makna itu misalnya pajak gitu. Iya. karakter, itu barangkali karakter orang medan yang sepontan apadanya menyebutkan pasar itu sebagai pajak. Karena di pasar itu dari dulu di pasar itu ada ada peristiwa atau ada kegiatan menarik pajak dari pemerintah belasting di Jawa Belanda dari petugas kepada pedagang. Sehingga orang medan menyebutnya pasar itu sebagai pajak. Iya, iya, iya. Sementara pasar itu sendiri di medan itu sebetulnya lebih dimakan sebagai jalan. Jalan yang di pinggir jalan, jalan besar ya? Jalan, nah. jadi itu juga produk-produk ketika Belanda membuka kebon setiap satu peta lahan itu mereka buat jalan dan itu mereka sebut pasar. Pasar satu, pasar kedua, pasar kejahat. Sehingga itu berubah makna. Yang datang ke medan itu ngirain di medan itu ibunya takat bayar pajak semua itu karena tiap pagi ke pajak. Itu misalnya contoh perubahan makna. Termasuk ya misalnya SPBU itu disini disebut galon. Galon, ya. Karena jaman dulu. Padahal galon itu maknanya kan ukuran. Ukuran. Ya. Atau cair lagi. Cuma karena dari dulu memang karena membeli minyak itu di kompabilis itu di SPBU itu memang harus memperkenalkan galon. Ya. Jadi sehingga mereka memperkenalkan galon. Nah itu juga cermin dari karakter anak medan yang spontan tadi. Apa adanya. Ya. Satu kata juga yang sangat populer itu kereta. Jadi banyak orang luar medan datang ke sana itu kaget-kaget atau terkejut orang itu waktu bilang ada orang ditampak kereta tapi cuma lecet-lecet. Kalau di Jakarta kan tapak kita mati. Jadi tapak kita lecet-lecet. Ini kan kalau kita tahu kan bahasa cakap ayam ini banyak ada yang dari bahasa Inggris ada yang dari bahasa Belanda ada yang dari bahasa Perancis malahan Ya ya. Gimana apa gimana ceritanya bisa masuk gitu apakah memang dulu orang-orang itu pernah di Medan atau hanya diserap aja menjadi semacam istilah di Medan gitu. Jadi ketika pembukaan pertumbuhan abad-abad di Medan itu perusahaan perusahaan perkebunan itu kan pemiliknya atau pekerjanya pengusahaannya itu banyak banyak dari Eropa itu kata realitas dari Eropa baik Belanda Perancis Spanyol dan sebagainya dan kosa kata mereka banyak yang tertinggal dan menjadi dipergunakan oleh anak bedan dan itulah yang menyebabkan banyak kosa kata mereka menjadi kosa kata cakap edam jadi itu di ketika abad 18 saat pembukaan perkebunan sebesaran di dalam sejarah perkebunan dunia berkata ada bonbon apalagi banyak cukup banyak bahasa asil saya pernah main ke medan buka radio segala macam rata-rata radio itu tidak ada yang cakap medan radio itu bahasa lugui-lugui semuanya itu bagaimana kalau menunggu abang itulah salah satu salah satu yang menjadi keperhatian saya ketika booming radio anak milenial terutama di masa-masa reformasi ini banyak permunculan satu kata radio yang rata-rata anak muda dan mereka berperkenal kosa kata bahasa cakap betawi itu memang salah satu perhatian kita kenapa kemudian saya cenderung lebih mempercepat penelitian itu dan kebetulan waktu itu wakil wali kota medan ahiyah maskyon sering dalam kesempatan itu mengajak mendorong bahkan mengkritik radio-radio ini radio-radio ini anak muda ini untuk bangga memperkenalkan cakap anak muda itu juga yang terutama juga dengan buku inilah belakang ini dengan gencangnya buku ini ada perubahan ada rasa kebanggaan sudah muncul rasa kebanggaan anak-anak penyar-penyar muda kaji di medan ini untuk mempergunakan cakap anak muda medan sendiri sebetulnya kan kendala salah satu masalah kota medan itu sekarang yang banyak disepakat lagi kalangan medan itu sekarang adalah kota yang kehilangan identitas nah identitasnya itu baik berupa simbol-simbol atau termasuk cakapan medan jadi sebuah identitas ada kesadaran bersama belakang ini untuk menimbulkan kembali identitas kota medan dan alhamdulillah cakap anak muda ini sambutannya cukup positif muda-mudahan akan menjadi sebuah identitas bagi anak muda kedepannya ada semacam komunitas misalnya atau semacam pemberhati cakap anak muda ini saya baru juga ada dengar saya ingin terbit buku ini ada juga katanya kelompok-kelompok kecil komunitas yang 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 apa intens mendiskusikan ini kemarin dia pernah ngajak juga buat ketemuan agak jadi atau apa tapi belum terlaksana tapi ada banyak permintaan ada banyak permintaan ada penyerang membuat podcast di medan anak muda itu anak muda yang banyak menawari saya untuk terlibat dan saya sambut positif artinya belakangan ini saya anggap ada kebanggaan anak muda terutama karena sesungguhnya sesungguhnya kan cakap anak medan di kalangan anak muda mereka pengguna sehari-hari tapi celakanya kemarin mereka merasa kurang pede membawa percakap anak medan ini ke tempat ke ruang publik tapi mudah-mudahan dengan adubiku ini sudah muncul kebanggaan anak muda karena kalau orang-orang kayak kami di rantau kalau dengar cakap medan langsung bilang medan kali kau langsung gitu termasuk juga berkali dukungan kawan-kawan dari di Jakarta banyak banyak tokoh-tokoh di Senayan yang mendapatkan saya yang menyambut positif penerbangan ini walaupun sederhana dan jauh dari sempurna tapi mereka menyambut positif kalau kita yang dirantau memang saking rindunya cakap medan ini justru ngumpul cuma buat bercakap medan aja jadi kalau ngumpul cakap medan aja karena mendengar aja udah lepas rindu gitu ngobrol aja misalnya kalau ada misalnya kita punya kosa kata baru misalnya kita akan ngasih tau oh ya memang saya sudah banyak dapat masukkan lah dari kosa kata baru gitu saya memang karena mau buka buka semacam apa apakah belum tahu bentuknya tapi nanti yang menampung gitu tapi melalui medan ada beberapa orang yang banyak lah memberi masukan ada beberapa kosa kata yang belum masuk termasuk juga sejarah sebuah kata gitu ada juga banyak banyak saran lah termasuk ada saran supaya pada catakan berikutnya itu bagaimana kalau disebutkan juga contoh kalimat gitu jadi setiap kosa kata itu ada contoh kalimatnya gitu nah itu memang sudah jadi saya dan mungkin yang catakan berikutnya itu mungkin akan lebih tebal tapi saya sedang berpikir saya sedang berpikir bagaimana membuka apa gitu untuk email atau apa untuk menampung itu kenapa misalkan air putih itu disebut teh misalnya di medan itu kan termasuk termasuk itulah pajak kenapa disini pajak itu kan tidak saya sebutkan latar belakang kenapa galon bukan SDU itu itu berkali air saran yang perlu dimasukkan kemarin bahkan balai bahasa itu mengajak kerjasama balai bahasa sebatang utara karena mereka juga heran biasanya mereka kalau menerbitkan sebuah kamus mereka itu tim sementara saya kerja sendiri makanya mereka juga menawarkan bagaimana kita kerjasama itu kawan yang menarik nah ini kan bahasa-bahasa lain bahasa Sunda bahasa Jawa bahasa Minang bahasa Bata ini kan sudah ada di Google Translate ada rencana ya ada bahkan kemarin sebetulnya ada penerbit di Malaysia di Singapura ada kawan yang mencoba mencoba dia sudah menawarkan menerbitkannya dalam edisi Bahasa Inggris oleh penerbit Singapura ini cuma saya waktu itu katakan nantilah nunggu edisi berikutnya lebih lengkap jadi nanti yang edisi berikutnya benar-benar bisa lebih lengkap baru diterbitkan dalam Bahasa Inggris menarik oke Bang terakhir Bang apa harapan Abang ke ya bukan cuma anak muda ke seluruh orang karena gini karena orang Medan itu unik karena siapapun yang pernah tinggal di Medan baik dia orang Medan atau orang luar Medan itu selalu merasa dia orang Medan nah apa kira-kira harapan Abang ke seluruh komunitas keluarga besar Medan ini terhadap cakap anak Medan ini jadi kan selama ini berangkali yang yang selalu menjadi kebanggaan orang Medan itu kan kuliner kuliner Medan itu kan dianggap cuma ada dua dua rasa enak dan enak sekali dan kuliner itu kan sebetulnya kenapa kuliner Medan itu enak dan cuma enak dan enak sekali karena itu percampuran masakan dari berbagai englis dan orang Medan yang spontan yang berani mereka berani mempergunakan bumbu sehingga mie Aceh itu mie Aceh Medan lebih enak dari mie Aceh mie Aceh rendang Medan itu lebih enak dari rendang padang di padang sana kan gitu maka saya berharap cakap anak Medan ini juga nanti menjadi sebuah cakep yang lebih lebih membanggakan dibanding cakap cakap luguah-luguah gitu lah selama ini kan selama ini siapapun orang orang apapun yang datang ke Jakarta itu dia perasa bangga kalau dijajah oleh Epis Petawi jadi harus 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 bisa luguah-luguah kita 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 kepingin di Medan siapapun orang yang ke Medan bahwa anak Medan bangga dengan cakap anak Medan itu unik khas dan punya sejarah peradaban yang panjang dan bukan bahasa pasaran dia bukan bahasa slang jadi itu target saya keinginan saya bagaimana cakap menjadi sebuah yang yang diperhitungkan sangat diperhitungkan di Indonesia ada rencana bang mau bikin edisi ininya lanjutannya ada itu lah makanya saya yang mengumpul tambahan-tambahan itu jadi itu itu dan mudah-mudahan banyak yang dukung buku ini sendiri kan ketika terbitan yang awal itu kan diterbitkan oleh Balai Perlestada Milai Budaya Sumut Aceh itu operahnya terbatas tapi kemudian oleh Bawang Sumut itu diceritakan sangat-sangat banyak mendistribusikan relasinya di sini kantornya kantor di Jakarta ada kita cabang itu ada ribuan artinya supporting itu cukup banyak makanya saya bersemangat membuat edisi yang lebih yang lebih oke bang mudah-mudahan apa yang sudah memulai ini ini nanti menular ke yang lain-lain untuk tetap mempertahankan cakap anak medan ini sehingga nanti kita punya kamus kayak Oxford gitu nanti kalau bisa nanti iya iya kalau kita lihat di film-film itu waktu mereka membuat kamus Oxford itu juga begitu bang perkata itu dibikin sejarahnya gitu iya mudah-mudahan nanti ya memang kemarin itu kan kemarin itu kan konsep konsep awal saya kan bagaimana orang walaupun namanya kamus tapi tidak serius sehingga orang membacanya membacanya tidak seperti membaca kamus tapi membacanya bisa ketawa-ketawa bisa ingat masa lalunya bisa ketawa-ketawa mengingat sebuah kata itu gitu itu target saya sebenarnya tapi kemudian dalam perjalanannya memang ada masuk-masukan bagaimana dibuat sedikit serius misalnya kayak kami kan generasi kami begitu baca kata bon-bon itu langsung ingat tuh bon-bon kan dia bilang bon-bon kita ke masa lalu kita gitu kita bisa kata-kata itu mengirim kita ke masa lalu kita gitu oke baik bang terima kasih banyak atas waktunya dan bicaranya di di barat ini mudah-mudahan yang menonton juga nanti bisa mencari-cari juga kira-kira kata-kata apalagi yang ada buat tambahan di kamu cakap ini nanti akan kita sampai ke abang nanti kalau ada tambahan kira-kira oke terima kasih dan demikianlah penonton semua bincang-bincang dengan bang Coking dan sampai ketemu di topik berikutnya terima kasih ya ya oke terima kasih Terima kasih.